Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Mama Bola TV Sebelum nonton videonya, jangan lupa subscribe channel ini karena akan ada video terbaru setiap harinya yang akan membahas seputar prediksi beberapa pertandingan sepak bola versi pribadi Mama Bola TV Nyalakan juga notifikasinya ya agar teman-teman semua gak ketinggalan update terbaru dari channel Mama Bola TV Hari ini Mama Bola akan membahas 5 pertandingan langsung aja yang pertama disini ada dari Italia seri A Bapak ke-18 disini ada Fiorentina melawan Sassuolo untuk informasi pertandingan dari Fiorentina disini ada 2 pemain yang tidak dapat bermain yaitu ada Kastrofili dikarenakan Cidera Otot lalu ada Nastavik M dikarenakan Cidera Betis dan ada 2 pemain lagi yang masih dipertanyakan yaitu ada Dragowski dikarenakan Cidera Otot dan ada Pulgar E dikarenakan Cidera sedangkan dari Sassuolo disini ada 2 pemain yang tidak dapat bermain yaitu ada Aihan dikarenakan Kartu Merah lalu ada Dejurijik dikarenakan Cidera Otot sedangkan ada 2 pemain lagi yang masih dipertanyakan yaitu ada Obi yang dikarenakan masalah jantung dan ada Romagna dikarenakan Cidera Lutut dan untuk performa 5 pertandingan sebelumnya dari Fiorentina mendapatkan 4 kali menang dan 1 kali kalah sedangkan dari Sassuolo mendapatkan 2 kali menang dan 3 kali seri untuk H2HT dimenangkan 3 pertandingan oleh Sassuolo dan 1 pertandingan dimenangkan oleh Fiorentina dan 1 pertandingan lagi mendapatkan skor seri dan untuk lasemen sementaranya Fiorentina ada di posisi ke-7 dengan memperoleh poin 30 sedangkan Sassuolo ada di posisi ke-12 dengan memperoleh poin 23 untuk prediksi kali ini mama bola memilih Fiorentina pur 1 per 4 atau over 2 3 per 4 selanjutnya ada dari Belanda Eri Divisi Bapak ke-17 disini ada Feyenoord melawan Ajax untuk informasi pertandingan dari Feyenoord disini ada 1 pemain yang tidak dapat bermain namun masih dipertanyakan yaitu ada Halde dikarenakan Cedera sedangkan dari Ayak ada 3 pemain yang tidak dapat bermain yaitu ada Kudus M dikarenakan Undervine lalu ada Masa Rawi dikarenakan Cedera Otat lalu ada Steckenlenburg dikarenakan Cedera Pinggul dan ada 1 pemain lagi masih dipertanyakan yaitu ada Klaiber dikarenakan Cedera Lutut dan untuk performa 5 pertandingan sebelumnya disini dari Feyenoord disini mendapatkan 3 kali menang 1 kali seri dan 1 kali kalah sedangkan dari Ayak mendapatkan 4 kali menang dan 1 kali kalah untuk head-to-headnya dimenangkan 4 pertandingan oleh Ayak dan 1 pertandingan dimenangkan oleh Feyenoord dan untuk ASM sementaranya Ayak ada di posisi kedua dengan memperoleh poin 36 sedangkan Feyenoord ada di posisi ketiga dengan memperoleh poin 36 untuk prediksi kali ini Mama Bola memilih Ayak supur setengah atau over 2-3 per 4 selanjutnya ada dari Inggris 3 Premier Bapak ke-18 disini ada Wolfeis melawan Chelsea untuk informasi pertandingan dari Wolfeis disini ada 6 pemain yang tidak dapat bermain yaitu ada Aid Nori R dikenakan Cidera Kunci Paha lalu ada Huang Hei Chan dikenakan Cidera Paha ada Joni dikenakan Cidera Lutut ada Mas Kue Raya dikenakan Cidera Otat ada Netope dikenakan Cidera Lutut dan ada Silva dikenakan Senang Sakit sedangkan dari Chelsea ada 4 pemain yang tidak dapat bermain yaitu ada Chilwell B dikenakan Senang Sakit ada Hudson Odoi dikenakan Senang Sakit ada Lukaku dikenakan Senang Sakit dan ada Warner dikenakan Senang Sakit dan ada 4 pemain lagi masih dipertanyakan yaitu ada Havert dikenakan Senang Sakit ada Jorginho dikenakan Cidera Punggung lalu ada Kovakik dikenakan Sakit dan ada Softus Cik dikenakan Senang Cidera Otat dan untuk performa 5 pertandingan sebelumnya dari Wolfeis disini mendapatkan 1 kali menang 2 kali seri dan 2 kali kalah sedangkan dari Chelsea mendapatkan 2 kali menang 2 kali seri dan 1 kali kalah untuk head-to-headnya disini dimenangkan 2 pertandingan oleh Chelsea dan 1 pertandingan dimenangkan oleh Wolfeis dan 2 pertandingan lagi mendapatkan skor seri untuk lasemen sementaranya Chelsea ada di posisi ketiga dengan memperoleh poin 37 sedangkan Wolfeis ada di posisi ke-8 dengan memperoleh poin 24 untuk prediksi kali ini mama bola memilih Wolfeis tan 1 1 per 4 atau under 2 3 per 4 selanjutnya ada dari Jelman Bundesliga babak ke-17 disini ada Koln melawan VSB Startguard untuk informasi pertandingan dari Koln disini ada 5 pemain yang tidak dapat bermain yaitu ada Hoopman dikenakan Senang Sakit lalu ada Hornte dikenakan Senang Cidera Lututut ada Eljubicic dikenakan Senang Cidera Otot ada Ostrac dikenakan Senang Cidera Otot dan ada Skiri dikenakan Senang Sakit sedangkan dari VFB Startguard disini ada 7 pemain yang tidak dapat bermain yaitu ada Kalajah Zik dikenakan Senang Bahu ada Clement dikenakan Senang Sakit ada Masimo dikenakan Senang Perinan Kaki ada Milote dikenakan Senang Cidera Lutut ada Sankoh dikenakan Senang Cidera Lutut ada Sosabi dikenakan Senang Cidera Punggung dan ada Tommy dikenakan Senang Cidera Otot dan untuk performa 5 pertandingan sebelumnya dari Colm disini mendapatkan 2 kali menang 2 kali seri dan 1 kali kalah sedangkan dari VFB Startguard disini mendapatkan 2 kali menang 1 kali seri dan 2 kali kalah untuk head-to-headnya disini dimenangkan 3 pertandingan oleh VFB Startguard dan 1 pertandingan dimenangkan oleh Colm dan 1 pertandingan lagi mendapatkan skor seri dan untuk kelas main sementaranya Colm ada di posisi ke-10 dengan memperoleh poin 22 sedangkan VFB Startguard ada di posisi ke-16 dengan memperoleh poin 17 untuk keletiksi kali ini Mama Bola memilih Colm 1 pertempat atau over 2 setengah selanjutnya ada dari Spanyol La Liga Babak ke-18 disini ada Real Madrid melawan Cadis untuk informasi pertandingan dari Real Madrid disini ada 6 pemain yang tidak dapat bermain yaitu ada Asensio dikenakan sakit lalu ada Baligue dikenakan sakit ada Cie Balos dikenakan sidra pergelangan kaki lalu ada Lunin dikenakan sakit ada Marcelo dikenakan sakit dan ada Roderigo dikenakan senang sakit dan ada 3 pemain lagi yang masih dipertanyakan yaitu ada Benzema dikenakan sidra otot lalu ada Carl Fajal dikenakan sidra otot dan ada Moderich dikenakan senang sakit sedangkan dari Cadis disini ada 4 pemain yang tidak dapat bermain yaitu ada Carl Kellen dikenakan senang sidra otot lalu ada Garidu dikenakan senang sidra urut daging lalu ada Jose Marie dikenakan sidra otot dan ada Sanchez dikenakan kartu merah dan untuk performa 5 pertandingan sebelumnya dari Real Madrid mendapatkan 5 kali kemenangan sedangkan dari Cadis mendapatkan 2 kali menang 1 kali seri dan 2 kali kalah untuk H2HT disini dimenangkan 4 pertandingan oleh Real Madrid dan 1 pertandingan dimenangkan oleh Cadis untuk lasemen sementaranya Real Madrid ada di posisi ke-1 dengan memperoleh poin 42 sedangkan Cadis ada di posisi ke-18 dengan memperoleh poin 13 untuk prediksi kali ini Mama Bola memilih Real Madrid pur 1,5 atau under 3,5 oke segitu aja ya info dan predisi yang bisa Mama Bola kasih untuk hari ini terima kasih yang udah nonton jangan lupa like, komen, dan juga share video ini bye-bye 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati